selamat menikmati dan kali ini tentunya dengan motor butut saya masih supri ya kali ini saya berkesempatan berada di sebuah tempat yang penuh dengan kembang gak tau ini kembang apa ya yes saya berada di Kawahurung yes ada sekitar Kawahurung di sebelah Kawahurung kali ini kita akan ngetrip ya dengan oke kali ini kita akan melakukan perjalanan ke daerah Kawahurung yang Jabal Kermedan sekitarnya simak keseruan perjalanannya tetap di channel ini check this out wow 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 masih terketat dengan Kawahurung kawah yang urung dalam bahasa Jawa urung itu artinya batal jadi mungkin dulunya ini Kawah tapi karena sudah ribuan tahun ratusan ribu tahun jadi Kawahnya seperti ini Kawahurung very nice terima kasih ini ada kalanya memang kalau kita menyendiri ada kalanya memang sekarang ketika kita menyendiri kita tiba-tiba menyadari beberapa hal yang sebelumnya kita tidak pernah sadari betapa tidak berarti kita seorang manusia yang kecil tidak berharga kita berada di tengah-tengah hamparan dunia yang begitu luas kita hanya makhluk kecil diantara kita hanya makhluk kecil yang tidak berharga tidak berdaya diantara ciptaan makhluk lainnya yang diciptakan di alam semesta ini kita hanya bisa mengamati menyaksikan kita menaiki ketika kita disuguhkan beberapa hal yang tidak setiap hari bisa kita saksikan rasanya hanya jutaan rasa syukur yang terucap dari video betapa Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan demikian detailnya begitu sempurna tidak pernah meleset setiap hal sangat terperinci dan begitulah Tuhan menciptakan dunia ini alam semesta ini dengan sangat kompleksnya kita adalah satu dari miliaran hal yang ada di muka bumi ini yang diciptakan dengan begitu cantiknya begitu anggun sebagaimana pemandangan hamparan bunga lautan bunga di terkadang memang ada hal-hal yang tidak bisa kita saksikan setiap hari di rumah hal-hal yang semata-mata hanya ada di kehidupan rutinitas sehari-hari yang menjemputkan tapi seperti ini hal yang luar biasa amazing di belakang saya ini ada lautan bunga saya berada di di gunungan Ijen ya seperti yang bisa anda lihat di belakang saya ini itu gunung Ijen nah disini ada hamparan lautan bunga di amparan lautan bunga ya tumbuhnya punya keton sekali dan kali ini memang musim musimnya tepat untuk datang ke gunungan Ijen dan kawak burung ya karena sekarang lagi musim berkembang ya musim yang berseminya bunga seperti ini cuacanya sejuk dan ya kebetulan cerah Alhamdulillah ini musim kemarau jadi sepertinya akan sangat menyenangkan sepertinya akan sangat menyenangkan ya Balqirmid sudah menanti ya Dia berdiri dengan kokoh Megah Lewat warnanya Sungguh molek Terpapar sinar matahari yang cerah Seperti gundukan yang sedang tersenyum Menyapa setiap orang yang lewat Menjejaki kakinya Ilalang Ditip angin Dedahanan Rantingan pohon-pohon yang Mulai mengering Diterpah kemarau Menemani Suasana khas di Jepal Kirmid Dan kita datang dalam rangkaian peristiwa Peristiwa-peristiwa Yang agung Di muka bumi Yang menandai Di awalnya kehidupan Kita manusia bisa memetik Sebuah Lilai, sebuah pelajaran bahwa Dunia ini Sangat beragam Jadi memang nampaknya kita Tidak perlu menjadi angkuk Untuk sekedar bisa Mengenali alam sekitarnya Sudah disusun Sedemikian rupa Demikian detailnya Terperinci Sangat sempurna Setiap hal yang terjadi Dan yang akan terjadi Bahkan yang sudah terjadi Semuanya menjadi satu Kesatuan Rangkaian peristiwa Ya Dan disini Pada akhirnya kita mendapatkan Gambaran yang lebih gamblang Tentang Apa dan bagaimana Dunia Beserta penciptaannya Kita menjadi bagian Dari hal yang Sangat kompleks Bagian demi bagian Dirangkai Seperti puzzle Seperti teka teki Yang Sangat cantik Dan moleknya Ini hanya sebagian kecil Dari sekian Banyak penciptaannya Yang mahal Luhur Oh Barangkali Saya diberikan kesempatan Untuk hidup Jauh lebih lama Daripada Yang bisa saya jalani Rasanya Tidak akan cukup Waktu-waktu Saya habiskan Untuk Berkomat kamit Melontarkan Pujian Dan rasa syukur Betapa Alam ini Sungguh Menakjubkan Tuhan Dia melalui Tangannya Yang bisa kita Saksikan Untuk Kabupaten Memang sih Beberapa Hal Di dunia ini Terlihat Tidak seperti Biasanya Ada yang Anomali Ada yang Sedang-sedang Ada yang Kita tidak pernah Menjadari Ada yang Sudah sering Terjadi Macam-macam Dunia ini Tapi dalam Sebuah perjalanan Ada banyak Hal-hal Bisa Kita alami Di masa pandemi Seperti ini Memang Sedikit Membosankan Kalau kita Sekedar Ada di rumah Terus Tidak pernah Kemana-mana Kayaknya Apa ya Kita Didera Rasa Kebosanan Yang Benar-benar Membunuh Telah Berpikir Kita butuh Kontemplasi Sejenak Biar kita Bisa Memetakan Kembali Kehidupan ini Kita arahnya Mau dibawa kemana Ada hal-hal yang Dalam hidup Ada hal-hal yang Belum sempat Kita capai Ada keinginan-keinginan Yang belum terwujud Ada Cita-cita Yang Sejauh ini Barangkali Hanya Jadi Sebatas Mimpi Tapi Memang Refreshing Itu perlu Refreshing Perlu Karena Kita manusia Pada dasarnya Sudah dari Sananya Memang Diciptakan Butuh Sesuatu yang Baru Dan pada dasarnya Manusia itu Sifatnya Suka akan Hal baru Dan suka Bermain-main Itu sudah Bagian dari Watak kita Sudah Tertanam Dalam Kromosom kita Bahwa Yang namanya Hidup ini Harus Dihiasi Dengan Ragam Cara Ragam Warna Ya tergantung Kita bagaimana Kita memaknai Kehidupan kita Seperti apa Dibawa kemana Akan kita Jadikan Seperti apa Perjalanan kita Karena Pada dasarnya Hidup itu kan Perjalanan Hidup adalah Sebuah proses Singkat Sebuah proses Singkat Transit kita Untuk menuju Kehidupan yang Lebih Lebih Abadi Kehidupan yang Sebenarnya Kehidupan yang Jauh Lebih Kekal Setelah Kehidupan Di dunia Di dunia ini Makanya Sebagaimana Kita Mayakini Akan adanya Hal tersebut Perlu Rasanya Bagi kita Untuk Senantiasa Merenung Bahwa Di dunia ini Kita hanya Sementara Hanya sejenak Mata Untuk kemudian Kita berangkat lagi Kepada kehidupan Yang Sebenarnya Maka dari itu Ada baiknya Dalam Bertindak Tanduk Bersikap Bertutur kata Di dunia ini Kita sejogiannya Arif Dan bijaksana Supaya Kadang kita kan Tidak sadar Ada orang-orang Ada Orang-orang Yang hatinya Terluka Atau Orang-orang Yang merasa Tak nyaman Dengan apa Yang kita Sampaikan Merasa Tidak nyaman Dengan Hal-hal Yang kita Lakukan Yang demikian Itu Memang Sesekali Kita tak pernah Menyadari Maka dari itu Merenungi Itu penting Dan Kontemplasi Semua itu Adalah Bahwa Kita hidup Di dunia ini Punya tujuan Dan Tujuan Tujuan manusia Hidup di dunia ini Adalah untuk Menjadikan manfaat Kepada orang lain Dan untuk Mengagungkan Keesahan Tuhan Bahwa sebelum kita Dilahirkan ke dunia ini Kita Sudah berikrar Pada dasarnya Bahwa Nanti Sesampainya kita Di dunia Kita akan Menjalani hidup Untuk mengabdi Kepada Sang pencipta Kita ini Tidak ada Harganya Kawan Kita ini Tidak berharga Dan Kita tidak berdaya Jikalau Semua Tidak diizinkan Oleh Tuhan Dan Apapun Kepercayaanmu Apapun Keyakinanmu Percayalah Tuhan Senantiasa Menginginkan kita Untuk Berbuat sesuatu Untuk Memudahkan Sesama Mengindahkan Sesama Untuk Menolong Sesama Karena sebaik-baik Manusia adalah Yang Bermanfaat Untuk Sesamanya Ini ada beberapa Hal yang Saya sempat Alami Ada kejadian-kejadian Yang Menurut Hidup Saya Tapi Titik Baliknya Saya Hidup Dan Dilahirkan Dari Keluarga Sederhana Saya Hidup Dengan Cara Sederhana Saya Dibesarkan Dengan Didikan Didikannya Sederhana Bapak Ibu Saya Hidup Apa Tidak Terlalu Menanipulasi Kehidupan Supaya Terlihat Untuk Memesankan Orang Bapak Ibu Saya Dan Orang Yang Menjalani Hidup Dengan Bersyukur Oleh Apa Yang Mereka Miliki Dalam Kehidupan Ini Saya Juga Mengalami Pengalaman Pengalaman Yang Ya Macam Pahit Yang Menyenangkan Macam Macam Alasan Mengapa Saya Mencintai Gunung Sebagai Menyendiri Karena Gunung Ini Konon Bisa Menampakkan Siapa Kita Sebenarnya Gunung Bisa Menyadarkan Diri Kita Tentang Siapa Kita Setinggi Apa Kualitas Kita Bahkan Beberapa Orang Bilang Ketika Kita Naik Gunung Wujud Asli Diri Kita Akan Dinampakkan Wujud Asli Diri Kita Akan Kelihatan Dan Gunung Menjadikan Seseorang Terlihat Aslinya Itulah Kenapa Saya Suka Bepergian Ke Gunung Bepergian Itu Tidak Hanya Sekedar Refreshing Tidak Hanya Semata Mata Menyegarkan Pikiran Mencari Inspirasi Atau Bahkan Lebih Parah Lagi Sekedar Menyampah Demi Konten Instagram Gunung Itu Tempat Yang Suci Mencari Jati Diri Dan Tidak Semua Tempat Bisa Dilakukan Seperti Itu Karena Tergantung Bagaimana Niat Seseorang Datang Ke Sebuah Tempat Maka Seperti Itulah Yang Akan Diedapatkan Saya Sendiri Selalu Melakukan Perjalanan Ke Gunung Dengan Niatan Untuk Sekedar Menyepi Tidak Ada Niatan Maksiat Atau Berbuat Kerusakan Melakukan Hal Buruk Melakukan Hal Yang Tidak Seharusnya Dilakukan Saya Pergi Gunung Untuk Lebih Mendengarkan Suara Suara Menghindari Kebisingan Dan Keangkuhan Selama ini Saya hidup Dalam Dunia Yang Penuh Kebohongan Saya melakukan Hal-hal Yang Saya sendiri Tidak Menyadari Sampai Hati Saya melakukannya Di gunung Di gunung Ada Beragam Suara Yang Menjadi Pengingat Bagi Saya Penyadar Bahwa Saya Adalah Seseorang Yang Tidak Sempurna Bukan Seseorang Yang Punya Ketinggian Budi Bahkan Orang Yang Agung Saya Hanya Orang Yang Penuh Celah Orang Biasa Yang Menyadari Betapa Lemah Diri Saya Dan Di gunung Ini Semua Itu Saya Sadari Saya Suka Sekedar Berjalan Menikmati Dingin Meskipun Hari Matahari Sedang Terik Matahari Sedang Tinggi Tingginya Di atas Ubun Tapi Saya Menyukainya Saya Menyukai Ketenangan Karena Sejujurnya Di kepala Saya Ini Terngiang Puluhan Bisikan Puluhan Suara Yang Berputar Putar Dalam Telinga Saya Di dalam Kepala Saya Seolah Menyuruh Saya Melakukan Ini Dan Itu Di gunung Ini Saya Menyepi Menyendiri Menenangkan Diri Untuk Mendengarkan Semuanya Untuk Membungkam Lebih rapat Mulut Saya Agar Tidak Berbicara Terlalu Banyak Kata Saya Mendengarkan Suara Suara Menunjukkan Petunjuk Siapa Saya Siapa Seorang Daddy Waktu Sudah Semakin Sore Tampaknya Memang Angin Mulai Dingin Cuaca Mulai Dingin Angin Mulai Lembus Lumayan Kencang Juga Belakang Gunung Sudah Ada Kabut Kita Akan Stay Disini Kurang Lebih Lama Sampai Senja Karena Saya Penasaran Pengen Tahu Seperti Apa Suasana Senja Di Kawahuro Seperti Apa Suasana Senja Di Jabal Kirmit Saya Belum Pernah Tahu Karena Selama Ini Setiap Saya Berangan Angan Membayangkan Ketika Saya Berada Di Rumah Saya Selalu Penasaran Seperti Apa Senja Di Gunung Saya Sudah Pengen Mengalami Pengalaman Yang Yang Beda Dari Biasanya Nah Sebelumnya Kan Saya Ke Gunung Selalu Pagi Dini Hari Kemudian Siang Ini langsung Saya Sudah Bergegas Pulang Kali Ini Saya Mengalami Hal Yang Berbeda Tapi Memang Gunung Itu Gunung Selalu Punya Kunikan Selain Subuh Yang Dingin Angin Warna Yang Didominasi Hijau Panah Hal Menyegarkan Yang Kita Tidak Bisa Nikmati Di Rumah Gunung Itu Tempat Untuk Mencari Itu Semua Tapi Jauh Lebih Penting Daripada Sekedar Sensasi Kemudian Apa Namanya Konten Sosialita Kemudian Hal-hal Yang Bersifat Personal Ada Hal Yang Jauh Lebih Besar Menyangkut Gunung Adalah Bagaimana Kita Menjaga Kelestarian Karena Bagi Bagi Saya Pribadi Gunung Ini Apa Namanya Dia Merupakan Harapan Sumber Sumber Daya Yang Barangkali 10 Atau 20 Tahun Kedepan Kita Akan Bergantung Hidup Pada Gunung Kebetulan Di belakang Saya Ini Apa Namanya Jabal Jabal Kirmid Namanya Tidak Terlalu Tinggi Mungkin Sekitar 1500 Atau 1600 Meter Di Atas Permutan Laut Tapi Ini Sudah Cukup Menyegarkan Sudah Cukup Membuat Pikiran Segar Menyenangkan Percayalah Mencari Tempat Nekan Itu Tak Mudah Kita Harus Berjibaku Dengan Medan Yang Kita Tidak Mengenalinya Kita Tidak Mengetahui Ada Apa Disana Intinya Kita Sekadar Butuh Tempat Perifat Untuk Sedikit Mencari Tau Ada Apa Di Dalam Wah Di Antara Ilalang Cukup Menyenangkan Ada Kita Tau Jalan Terus Mencari Belum Ada Tidak Tempat Seperti Apa Yang Ditambung Habisi Ada Seluruh Tempat Yang Lain Oh Mudahnya Semakin Sulit Tidak Tidak Ini Tidak 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 Siapa yang bisa Menebak Saya berada Dimana Ini Tempat yang Cukup Menakjubkan Tapi sayangnya Sayangnya disini tidak cukup tempat Tidak ada cukup tempat untuk Nge-camp Sebenarnya Tempatnya asik Di belakang saya Todakawangurung Tapi Saya tidak cukup menemukan Dataran yang cukup lapang Untuk saya mendirikan tenda Dua buah tenda Kecuali di bawah sana Tapi saya harus turun Dan kendalanya adalah Ketika kita turun Motor kita akan Tidak terawasi Jadi kayaknya Ini bukan tempat yang Proporsional untuk mendirikan tenda Jadi seharusnya kita cari tempat yang lain Agak backlight ya Tidak apa-apa Tempatnya si Asik Dia tidak cukup lapang Sayang Tidak cukup lapang Untuk Mendirikan tenda Kayaknya disana Kayaknya disana Kita akan turun saja Kayaknya memang Bukan disini Selamat tinggal Dalam Selamat tinggal Selamat tinggal Langsung Ya tempat ini adalah tempat yang cukup lapang di sana adalah itu namanya Jabal Kirmid ini adalah gundukan tanah di perbukitan gundukan perbukitan yang selama ini konon menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya karena kawah burung ini areanya cukup luas dia membentuk kawah kayaknya saya zoom out dulu ya biar kelihatan nah wait yes dia adalah garatan yang cukup luas sehingga membentuk kawah saya percaya dulunya ini adalah bekas gunung vulkanik saya percaya dulunya ini adalah kawasan apa namanya wilayah gunung vulkanik sehingga ketika terjadi erupsi super vulkanik yang begini dia terangkat membentuk kawah jadi proses terjadinya gunung kan sebetulnya dia adalah dorongan dari perut bumi dan gunung vulkanik yang terdekat yang masih aktif adalah itu itu kawah ijen kawah vulkanik terbesar kedua di dunia yang pertama adalah di selandia baru dan satu dari dua kawah yang ada api birunya wow di dunia ini cuman dua aja satu disini di kawah ijen itu yang saya tunjuk itu yang berasap itu satu lagi di New Zealand jadi kawah ijen itu merupakan lokasi tambang sulfur atau belerang ya jadi belerangnya itu ditambang oleh warga ya mereka mengangkutnya dari atas dulu ketika saya awal-awal masih ke gunung ijen ini ketika mereka mengangkut tambang dulunya mereka memanggulnya dengan pikulan memikul ya dengan pikulan yang ada dua kanan dan kiri atau depan dan belakang atau gimana ya simetris gitu dan konon sekali turun mereka bisa memikul belerang kurang lebih seberat 75 kg luar biasa ya perjuangan 1 kg belerang di pengepul itu dihargai 1200 rupiah kalau dulu dulu itu sekitar tahun 2014 kalau sekarang enggak tahu mungkin harganya mulai naik ya ya karena jerih payah para penambangnya kemudian di dekat kawah warung ini ada apa namanya per eksploitasi gas alam ya baru aja baru enggak ada setahun ya kurang lebih beberapa bulan terakhir sedang dibangun eksplorasi gas alam dan konon cadangan gas disini bisa untuk menyuplai kebutuhan gas nasional katanya kita enggak tahu ya cuma yang sudah diperbincangkan oleh masyarakat bahwa selama penambangan gas alam ini kawah hurung atau daerah hijen daerah sempol dan kali dulunya tidak pernah banjir pada saat musim hujan mereka diterjang banjir bandang karena daerah penyangga daerah sehingga di kawasan pegunungan ini di kawah hurung ini wah di apa ya di eksploitasi pembalakan liat kemudian alamnya rusak ditambah lagi di kawasan ini ada eh pertanian atau perkebunan sawi kentang kubis dan beberapa komoditi lain yang punya nilai ekonomis bagi warga masyarakat sebetulnya tidak jelek ketika manusia memanfaatkan alam sumber daya alam sebagai penghidupan yang demikian itu tidaklah jelek tidaklah buruk tetapi ada patutnya juga mereka mengeksploitasinya secara berimbang karena ah ya demi keberlangsungan kehidupan anak banyak cucu kita kelak ya kan tentunya kita nggak bisa seenaknya mengeksploitasi alam demi kepentingan dengan perut semata sepertinya itu tidak bijak ya dan ini ya lumayan menyenangkan Hai saya Deddy masih bersama saya di perjalanan menyusuri pegunungan Ijen dengan motor saya ini Supra X125 motor butut tapi setiap menemani kemana saja saya sekarang lagi berada di pelataran tebing kawak burung ini pemandangannya seperti ini jadi pemandangan di depan saya seperti ini saya menghadap ke arah barat di sebuah kursi ya memang mungkin disediakan oleh pengelola dan nampaknya saya jadi teringat situasi dulu ya ketika saya pertama datang ke tempat ini dulu belum se sekotor ini dulu masih asli karena kawak burung ini adalah tempat yang benar-benar menyenangkan tanpa sampah tapi seperti yang kita bisa lihat sekarang dimana-mana ada sampah hampir di setiap sudut ada sampah sisa-sisa pembakaran orang-orang ya macam-macam ya benar-benar sebuah tempat yang bisa dibilang tercemar bisa dibilang korban sebetulnya tempat begini adalah korban ternyata angin gunung di sore hari itu di musim kemarau itu jauh lebih dingin daripada di musim hujan karena memang pada saat musim kemarau angin juga cenderung berebus lebih kencang dan apa namanya suasana kelembaban kabut lebih sering datang kira-kira seperti ini saya masih berada di Kawah Burung jadi Kawah Burung ini tempat yang jadi daya tarik bagi wisatawan domestik khususnya masyarakat Bondowoso dan sekitarnya mereka berbondong-bondong datang di Kawah Burung menyaksikan ya seperti ini benar-benar keajaiban Kawah Burung sejujurnya sejujurnya aku punya sejujurnya 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 aku punya banyak sekali hal yang ingin aku utarakan banyak sekali banyak sekali hal yang ingin aku sampaikan bahwa sebenarnya aku sejujurnya kesendirian itu kesendirian itu adalah teman sejati jadi kita terlahir sendirian sekolah kita berpulang pun masih tetap akan sendirian dan yang terlalu 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 yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari arah yang berkebalikan dengan datangnya sinar matahari rumputan yang tadinya bergoyang melenggang di terpak angin angin yang menampar berdiri membelakangi sosok raksasa punggung gunu dan perbukitan seketika senja datang semuanya terkesiap menjadi menjadi bisi menjadi saksi akan datangnya dingin dan gelap dan kesenyapan tidak ada lagi suara-suara riu sebagaimana telah mengisi hari tidak ada lagi tapak-tapak dan langkah kaki kecil yang mengisi hari demi hari ketika senja sudah mulai mga siyap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati